Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa opini untuk mata kuliah hari ini 2SKS, sementara lagi akan selesai ya, sudah habis waktunya. Masih bersama dengan sang ibu dosen kita, kita akan lanjutkan kembali nih tentang potensi-potensi dari orang-orang, dari manusia nih. Tadi yang pertama sudah ada, lanjut lagi nih, apa lagi nih? Iya, jadi potensi itu kan merupakan anugrah ya, karunia, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada manusia sejak manusia itu lahir. Jadi setiap orang itu potensinya beda-beda, ada yang minatnya ke bidang filsafat, kayak saya yang suka baca buku, ada yang suka hitung-hitungan, ada yang suka sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Jadi ya itu, antara saya dan saudara saya, adik saya itu punya minat yang berbeda, kayak gitu. Oke, jadi memang seseorang itu ya tidak bisa dipaksain gitu ya, harus, oh kamu harus ikut saya gitu, kamu harus ngambil ini, memang potensinya sudah ada nih. Iya. Oke, dan next lagi nih, untuk Fia nih, buku sudah akan launching nih, nah setelah ini kira-kira apa lagi nih yang akan Fia kejar? Kejar kalau untuk karir ya, karir ya itu S3 tadi, kayak gitu kan, terus ya pengen nanti bisa kayak lebih berkualitas lagi, jadi seorang dosen yang lebih berkualitas lagi, kayak gitu kan, menghasilkan karya, terus pengen ya pengen bahagiain orang tua, terus juga ya itu pengen menikah, kayak gitu kan. Next-nya itu, itu pencapaian itu, menurut saya itu juga pencapaian itu, terus juga pengen, oh iya ini mempertebal keimanan lagi, mendekatkan diri kepada yang mau kuasa lebih lagi, kayak gitu kan, kayak masih banyak terus mau belajar sih mas, pengen meningkatkan potensi, mengembangkan potensi saya juga kayak gitu, di apa ya, di dunia sama bekal untuk di akhirat, kayak gitu mungkin ya simpelnya. Oke, jadi memang ya plan-plan yang memang akan dijalankan gitu ya. Nah, tertarik nggak atau pernah kepikiran nggak dari Fia ini untuk, wah sepertinya saya pengen nih buka kelas filsafat gitu. Kalau untuk kelas filsafat sih belum sih, gitu, belum. Mungkin ada kepikiran dari yang teman-teman bikin, wah mau dong kursus juga gitu, dicurup buka private class atau kursus bimbel gitu, bimbel filsafat gitu. Saya malah kayak bim, pengen buka bimbel, tapi bimbel yang kayak, ya pengen kayak ngajar-ngaji di rumah atau bahasa Inggris, kayak gitu aja sih. Kalau untuk filsafat sendiri kan kayak kurang banyak minatnya, kayak gitu ya, kurang peminatnya tuh kurang, kayak gitu. Iya jujur-jujur aja gitu kan, karena kayaknya kalau mungkin bimbel filsafat atau itu belum, tapi kalau mungkin kayak kelas gitu ya, kelas-kelas online, seminar-seminar itu mungkin mau. Oke, berarti memang ada nih. Nah ini kan juga menjadi tantangan juga dong, berarti seorang VIA sebagai dosen filsafat melihat bahwa ternyata di sekitar kita nih, sedikit orang yang tertarik untuk terjun ke dunia filsafat itu sendiri nih. Nah, untuk cara VIA sendiri nih, untuk apa ya ibaratnya tuh mengkampanyekan tentang filsafatnya sendiri, biar orang-orang semakin tertarik lagi. Jangan takut belajar filsafat, kayak gitu kan. Jangan takut baca-baca bukunya. Nanti misalnya di perjalanan kalian menemukan pemikiran-pemikiran ekstrim dari beberapa tokoh, yaudah kayak gitu. Cukup tahu kayak gitu, cukup menjadikan hal itu sebagai pembelajaran, kayak gitu kan. Itu tadi, filsafat harus pintar-pintar ngambil pembelajaran atau hikmah atau kebijaksanaan dari apapun itu. Jadi, untuk menambah knowledge kalian, untuk mempertajam daya pikir kalian, critical thinking kalian, menurut saya belajar filsafat sangat dianjurkan kayak gitu. Misalnya kalian menekuni bidang politik, nanti kalian bisa jadi politikus yang kritis. Misalnya kalian seorang agamawan, kalian tidak jatuh kepada agamawan yang ekstrim, tapi kalian terbuka, kayak gitu kan, bijaksana, kritis. Jadi apapun bidang kalian, apa peminat kalian, menurut saya, belajar filsafat itu perlu kayak gitu. Berpikir kritisnya itu perlu, berpikir kritisnya itu. Jadi, ya jangan takut belajar filsafat, karena filsafat itu seru. Oke, filsafat itu seru ya. Nah, kalau kita di Indonesia sendiri, ada banyak dong tentunya para filsuf. Berarti kalau kita menyebutnya filsuf berarti dong? Iya. Oke. Banyak gak sih di Indonesia? Banyak ya. Setahu saya, kayak misalnya filsuf di bidang pendidikan, itu ada Ki Hajar Dewantara, kayak gitu kan Mas. Sebenarnya untuk dikatakan seorang filsuf sendiri, itu tuh salah satunya harus punya teori, kayak gitu kan. Gak bisa, gak bisa asal sebut kayak gitu, filsuf. Tapi kalau misalnya seseorang yang berfilsafat, artinya kayak misalnya kita ini kan, Kita tuh critical thinking, berpikir kritis, itu tuh sudah masuk kayak ranah filsafat, berpikir kritis. Kita sedang berfilsafat, tapi untuk dikatakan sebagai seorang filsuf, kayak gitu kan, itu tentunya harus punya teori, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, salah satunya itu filsuf di bidang pendidikan itu kayak Ki Hajar Dewantara. Oke, berarti Ki Hajar Dewantara itu termasuk kategori filsuf juga ya? Oke, kalau favorit pasti, siap punya dong filsuf favorit nih, atau buku yang memang, waduh saya harus punya buku ini dari awal saya suka sama belia, Baik itu dari luar negeri mungkin, atau dari Indonesia sendiri? Filsuf, waduh berat ya pertanyaan, ntar. Karena banyak ya gitu, kalau misalnya filsuf favorit ya, tentunya Hipatia juga, filsuf pertama wanita, itu Hipatia. Itu dari luar ya? Iya, Inani, Greek. Terus, Abraham Maslow saya suka, Abraham Maslow itu bidang filsafat manusia. Oke, saya taunya Abraham Lincoln. Ada filmnya ya? Ada filmnya. Terus siapa ya, kalau Indonesia, oh ya kalau filsuf muslim mungkin ya. Filsuf muslim itu saya suka, ini, Ibn Rush sama Al-Kindi. Oke, oke. Nah, yang membuat Fia tertarik nih, atau suka nih sama sosok-sosok filsuf dunia ini, rata-rata apa nih? Dari hasil karyanya kah, atau dari buku yang sudah Fia baca, ternyata pemikiran mereka itu seperti ini loh? Iya, karena pemikirannya sih, karena karya-karyanya, udah baca beberapa karyanya, dan dari karyanya itu kita bisa kayak meneliti pakai teori mereka, kayak gitu loh Mas. Iya, dan karya atau teorinya itu sih yang membuat saya kayak, misalnya Abraham Maslow gitu kan, karena teori beliau, pemikiran beliau akhirnya membuat saya berminat kepada kajian filsafat manusia, kayak gitu loh. Oke. Lebih ke karyanya, kayak gitu. Oke, karena filsafat itu luas juga loh, kayak gitu? Iya, banyak cabangnya, ada filsafat manusia, filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat estetika, yaitu filsafat seni, gitu kan, terus ada etika, filsafat moral, kayak gitu kan. Iya, filsafat politik, dan lain sebagainya. Berarti bisa dibilang, filsafat ini juga satu ilmu yang menjadi dasar untuk semua ilmu, berarti dong. Iya. Seperti tadi, Fia bilang ada filsafat ilmu, filsafat agama, filsafat politik, bahkan sampai ke filsafat seni pun juga ada, gitu. Oke, dan Fia sendiri tertarik di filsafat agama. Filsafat manusia. Oh, filsafat manusia. Iya, filsafat manusia. Nah, kalau filsafat manusia itu, apa sebenarnya yang dipelajarin, Fia? Oke, jadi filsafat manusia itu mirip-mirip psikologi ya. Jadi dulu tuh, lucunya gini, saya kan dulu sebelum kenal filsafat, pengen masuk psikologi nih, gitu kan. Tapi, akhirnya, pas ke filsafat, ternyata tokoh-tokoh yang ada di psikologi juga ada di filsafat, kayak gitu loh. Jadi mirip-mirip, cuma objek kajiannya aja berbeda. Kayak misalnya, psikologi itu kan lebih ke eksperimentasi, gitu kan, observasi. Nah, kalau filsafat itu lebih ke merenungi, kayak gitu, berpikir, kayak gitu kan, mengenai kenapa saya suka filsafat manusia? Karena kalau pembahasan tentang manusia itu tidak akan pernah habisnya, menurut saya. Karena manusia itu kompleks sih, Pak, ya kan, rumit, kayak gitu. Ketika dia punya mood tuh, Mas. Ketika dia lagi senang, bisa jadi dia mengatakan A. Ketika lagi sebel, dia mengatakan B, kayak gitu kan. Jadi untuk memahami manusia itu, merupakan challenge, gitu loh. Jadi challenge juga buat saya, kayak gitu. Makanya suka filsafat manusia, kayak gitu. Oke, berarti kalau filsafat manusia itu beda sama psikologi itu, kalau di filsafatnya kita merenungi, gitu. Mempertanyakan hakikatnya, kayak potensi tadi itu ranah gajian filsafat manusia, yang di, apa ya, spiritualisme. Itu maksudnya potensi itu ke ranah spiritualisme, gitu. Oke, berarti memang benar-benar sangat seru sekali dong, filsafat ini ya. Dan waktu kita diopini pun sangat singkat sekali terasa, untuk ngobrolin tentang bagaimana tantangan seorang dosen muda, dan juga filsafat itu sendiri. Dan terakhir nih, untuk VIA nih, untuk kedepannya lagi nih, harapan dari seorang VIA, terutama dari bidang filsafat sendiri nih, harapannya sebagai seorang dosen filsafat, apa nih yang VIA inginkan terhadap perkembangan filsafat di Indonesia? Oke, yang mana dulu, harapan bagi diri sendiri dulu, apa filsafatnya dulu? Filsafatnya boleh. Oke, kalau bagi, saya berharap semoga generasi-generasi filsafat di Indonesia itu semakin banyak dan berkebang. Orang-orang itu tidak lagi punya doktrin, filsafat itu tuh ilmu yang menakutkan, kayak gitu loh mas. Dan saya pengen orang-orang itu lebih, apa ya, aware lagi terhadap filsafat, dan apa ya, pengen kayak belajar, lebih belajar dan tertarik lagi terhadap bidang filsafat, kayak gitu. Dan bermunculan ilmuwan-ilmuwan filsafat nextnya, kayak gitu, selanjutnya tuh lebih banyak lagi, kayak gitu. Oke, dan harapannya nih? Untuk diri saya sendiri, ya harapannya, pengennya kayak lebih meningkatkan potensi dan pengen lebih banyak belajar lagi, pengen meningkatkan kualitas diri lagi, lebih, kayak gitu. Pengen meningkatkan value diri lagi juga, itu sih. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk ibu dosen kita, yang masih sangat muda sekali, masih sangat enerjik sekali. Dan sudah hadir di studio Opini hari ini, salam untuk teman-teman di YAYN Curug. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa Opini tanpa terasa, mata kuliah filsafat 2SKS hari ini sudah selesai ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Opini. Jangan lupa saksikan terus Opini, hanya di TVR Ibu Gulu. Saya Iqbal Fatwa, akan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih atas dukungan Anda.